Sebanyak 152 peserta yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan olahraga Dirgantara Aeromodeling Cup Puspod Dirga Cup 2021 di Lanut Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung dan kejuaraan tersebut berlangsung sejak tanggal 2 hingga 4 April dengan memperlombakan 6 kategori. Kepala Pusat Potensi Kedirgantaraan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto mengatakan Kapus Pud Dirga Cup 2021 yang digelar di Shelter Aeromodeling Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung merupakan kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-75. Turnamen tersebut disambut antusias, terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang mendaftar. Tercatat 152 orang peserta dari beragam provinsi di Tanah Air, diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan hingga Papua. Kategori yang diperlombakan diantaranya F1A Putra, F1A Putri, RC Touch NGO, RC Pilon Elektri, OHLG Amaputra, dan OHLG Amaputri. Peserta asal Jakarta, Ivan Wahyudi mengaku, dirinya sudah 3 tahun menggeluti olahraga aeromodeling. Ivan merasa cukup senang karena bisa meraih juara 1 di dua kategori berbeda. Kendati demikian, dalam prosesnya Ivan menemui beberapa kendala yang ia hadapi saat melaksanakan lomba. Ini mengikut kategori pilot press elektrik sama RC Touch NGO. Juara ya dua-duanya? Juara 1. Gimana perasaan ya? Senang banget, gak nyangka juga. Ada kendala gak sih? Ada, pas sehari sebelum lomba itu, sehari sebelum lomba itu banyak kejadian gitu. Jadi ada yang crash gitu. Sementara menurut Kepala Pusat Potensi Kedir Gantaran TNI AU, Marsma TNI Fajar Adrianto, Lomba Aeromodeling ini digelar menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-75 yang jatuh pada 9 April 2021 mendatang. Selain itu, lomba ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ajang untuk menguji kemampuan, keterampilan dan upaya untuk meningkatkan prestasi para atlet menghadapi pon di Papua bulan Oktober 2021 mendatang. Kegiatan lomba olahraga di antara aeromodeling Kapus Potir Gakab tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang ke-75. Kemudian di dalam lomba ini itu memang ada tujuan-tujuan yang lain adalah yang pertama untuk meningkatkan prestasi olahraga bidang aeromodeling. Kemudian yang kedua, kita memulai lagi olahraga yang sudah sekian lama terhenti, maksudnya kompetisi. Dan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Semua peserta pakai masker, cuci tangan dan sebelum mengikuti perlombaan itu sudah disuap. Sehingga ini semuanya sudah memenuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga, olahraga ataupun kegiatan ini dilaksanakan untuk menyambut pon yang akan dilaksanakan di Papua bulan Oktober. Perlombaan olahraga Dirgantara Aeromodeling Kapus Potir Gakab 2021 ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 2 hingga minggu 4 April 2021 dan ditutup langsung oleh Kepala Pusat Potensi Kedirgantaraan Kapus Pot Dirga Marsma TNI Fajar Adrianto. Rencananya demi mematangkan kesiapan para atlet menghadapi PON 2021, pihaknya akan menggelar perlombaan serupa dalam waktu dekat ini di lokasi yang berbeda. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!